Hai halo Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua nah saya mau bagi ilmu karena disini kita diberikan map baru dua map baru yaitu Los Angeles dan Great Wall gimana caranya untuk belajar dua map baru umum ya jaga-jaga semisal kalian ada yang mau main bareng silahkan at Hai car saya dengan video lain seperti berikut nah cara paling mudah untuk belajar map baru yaitu kita cari referensinya terlebih dahulu yang pertama mapnya ini Los Angeles bintangnya tiga baik langsung kita watch videonya nah ini di kita diajarkan oleh sitrus namanya dia cukup simple cara mainnya enggak pakai advanced drift seperti pro player pada umumnya jadi cukup Hai emm meminimalisir jarak antara Hai karakternya dengan bagian pembatasnya dari setiap circuit yang bisa kalian lihat posenya itu hampir tidak berhenti ini cukup simpel bisa ditiru oleh hampir semua orang meskipun waktu dari training ini bisa jadi kita belum bisa Hai belum bisa mencapainya kadang kita lebih lama dari tutorial ini Hai nih Los Angeles ini sirkuitnya sampai dua lap kalau cukup pendek sebenarnya cuma karena baru itu mungkin jadi kita perlu hati-hati yang terpenting dalam belajar map yaitu minimalisir Ayo kita menabrak ke dinding atau temboknya Hai dan kita bisa maintain losnya agar kita bisa gunakan terus-menerus Hai dan di setiap sirkuit yang diajarkan itu ada apa skill-skillnya yang perlu kita gunakan di map ini walaupun kita pun boleh pakai skill-skill yang lain nah itu referensi yang pertama selain dari tutorial di training itu juga ada referensi yang bisa kita gunakan untuk belajar map baru misalnya adalah di restreking baik ini coba aku Oh bentarnya aku tunjukin dulu restreking itu ada di bagian ini nah kita bisa change map nya ke map baru Los Angeles nah ini di sini kita lebih realistis karena yang melakukannya itu benar-benar player yang asli bukan tutorial yang bisa jadi mereka terlebih jago daripada tutorial yang diberikan oleh sitrus tadi Oke coba kita lihat dari restreking nya yang juara satu nah melihat restreking itu bisa kita jadikan referensi perbedaannya dengan tutorialnya sitrus dengan orang-orang yang melakukannya pada umumnya tapi secara umum sih sama itu gunakan overdrive quickturn karena disini itu jangan sampai nabrak dan jatuh yang paling penting kalau belum terbiasa pakai overdrive itu harus belajar dulu karena bisa jadi itu kelebihan dan nabrak ke dinding nantinya cara umum sama kayak sitrus yang melakukannya tapi mungkin ditambahin nah itu tadi advanced drift citrus nggak kasih tahu kita caranya jadi kita harus lakukan sendiri jadi tutorialnya citrus itu bisa sampai 1 menit 49 detik dan ini tadi rvl ryy ini bisa 1 menit 42 detik mungkin itu bisa jadi faktor advanced drift yang digunakan juga karena itu meminimalisir waktu dalam tikungannya nah yang penting jandak prosesnya itu naik ke tadi jangan pakai jalan yang rendah tapi yang tinggi sudah dapat referensinya gimana setelah itu kita coba sendiri mapnya seperti apa jadi seperti itu siklusnya pada umumnya kalau ada map yang belum kita ketahui kita cari referensi dari tutorialnya gamenya sendiri dan bagaimana orang-orang yang banyak kemudian yang paling penting adalah kita lakukan juga gunakan prinsip amati tiru dan modifikasi kalau belum bisa modifikasi ya amati tiru aja itu saya rasa cukup baik kita mulai ya nah awal mulai tadi baik tutorialnya maupun restrekkingnya selalu nah awal mulai tadi baik tutorialnya maupun restrekkingnya selalu kita bisa menggunakan snap boost di awal gunakan overdrive disini juga nah ini hati-hati karena shortcutnya itu butuh ah jatuh kan butuh click turn belum bisa advanced drift yang baik disini coba kita nah bisa kalau udah biasa advanced drift nanti lebih enak di tiungan karena bisa lebih cepat waktu menunda nitronya dengan melajunya oke kadang advanced drift itu nggak sepenuhnya berhasil bahkan pro player pun pernah miss jadi kita lakukan terus menerus sehingga itu lebih mudah nantinya oke udah satu lap dan satu menit mungkin bisa jadi ini nanti dua menit selatunya usahakan kita berhasil dibawah dua menit karena ranked setahu saya kemarin ranked itu ya musuhnya satu menitan jadi kalau bisa satu menit ya kita coba terus disini oke minting jangan sampai nabrak itu idenya jadinya realistis kalau kadang kita nggak berhasil dan salah jalan itu harus tetap tenang jangan kupoh karena musuh pun juga bisa kupoh oh ini bisa satu menit oke nah pas banget nggak record baru juga jadi ya seperti itu amati tiru modifikasi kita cari referensinya dari game sendiri kita cari referensi orang-orang bagaimana melakukannya dan kita lakukan sendiri kalau kita tidak bisa mengikuti sama seperti mereka referensinya tadi maka gunakan cara kalian sendiri seperti saya tadi belum bisa mendekati satu menit 49 detik belum juga bisa apalagi yang restrekingnya 1 menit 42 detik jadi seperti itu cara paling mudah untuk belajar atau mapping map yang belum kita ketahui nah semisal kalian ada cara-cara yang mungkin belum saya sebutkan di atas bisa di share di kolom komentar ataupun kalian tunjukkan orang-orang yang melakukan cara-cara untuk belajar map yang baru jadi di akhir video ini nanti saya akan fokus coba bisa nggak melebihi rekor yang pernah saya lakukan di map baru ini jadi tetap belajar tetap cari referensi-referensi baru dan modifikasi dari apa yang mereka lakukan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati